Kronologi pergantian kuasa hukum Sudirman akhirnya terbongkar. Ternyata keluarga Sudirman pernah diminta tanda tangan di kertas kosong. Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum para terpidana, Titin Priyalianti. Titin menjelaskan bahwa sejak awal keluarga Sudirman tidak pernah berniat mengganti kuasa hukum. Ketika pegisetiawan tertangkap, ada permintaan dari pihak kepolisian agar keluarga Sudirman menandatangani kertas kosong. Kini terungkap bahwa kertas kosong itu adalah pencabutan kuasa dari dirinya. Ia juga mengungkapkan bahwa peralihan kuasa hukum kepada pengacara yang ditunjuk oleh Polda Jabar menyebabkan Sudirman mengaku melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Saya terus berkoordinasi dengan peradi untuk memastikan Sudirman bisa kembali ke lapas Cirebon, Ujar Titin, Senin, 19 Agustus 2024. Sebelumnya, keluarga Sudirman mengaku sulit bertemu dengan Sudirman karena memiliki kuasa hukum dari Polda Jabar. Beni, kakak kandung Sudirman, menyampaikan harapan agar Sudirman dapat mengajukan peninjauan kembali, PK, dan dikembalikan ke lapas Cirebon. Beni mengungkapkan bahwa sejak Sudirman memiliki kuasa hukum baru, keluarga sangat kesulitan untuk bisa bertemu dengannya. Jangan lal, Tribun X, Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia